Selamat datang di Kalau Saya Gadget dan aku Cilen hari ini kita akan review laptop yang datangnya itu dari salah satu pertanyaan user di video kita kemarin dan menurutku ini menarik juga untuk kita review lebih lanjut ya jadi sebelum kita lihat ini dan itunya mari kita tonton viralnya terlebih dahulu secara desain laptop 2 in 1 kayak gini pasti akan dibuat dengan sekeren dan seestetik mungkin ya karena dia akan dibawa kemana-mana dan dilihat oleh banyak orang juga gak terkecuali laptop ini dia secara keseluruhan terlihat sleek, rapi dan minimalis ya modern banget lah dan di bagian keyboardnya ini dia pakai material kain yang sekaligus bisa jadi cover layarnya juga sedangkan bahan dari case-nya itu magnesium aluminium yang warnanya itu kayak ke abu-abuan gitu ya dan overall bahannya itu sama seperti Lenovo Yoga Duet 7i di tahun 2021 kemarin dan seperti yang diharapkan dari laptop 2 in 1 dia ini ringan banget beratnya cuma di 1 kg aja dengan dimensinya dipanjang 28,8 cm lebarnya di 19 cm dan tingginya di 0,9 cm mari kita lanjut bahas dari display laptop ini yang pastinya ukurannya lebih kecil dari layar-layar laptop pada umumnya ya dia ini ukurannya 12,4 inch yang bagus banget karena punya resolusi di 2.5K yang color gamutnya di 96% DCI-P3 dengan kecerahan maksimal di 500 nits yang pastinya layarnya ini nyaman digunakan meskipun dipakai nave outdoor gitu ya terang-terang dan pastinya layarnya touchscreen juga untuk port lengkapnya kamu bisa lihat di footage berikut ya guys dan karena dia ada laptop 2 in 1 maka portnya didominasi oleh Type-C yang lengkap juga fiturnya karena dia sudah Type-C 3.2 Gen 1 mari kita lanjut bahas RAM-nya ya guys RAM-nya ini 16GB LPDDR4 dual channel yang on port juga ya karena dia sudah compact banget ya kamu tidak bisa nambah-nambah tidak cukup tempatnya SSD-nya sendiri di 512GB M.2 PCIe NVMe yang kecepatan read-nya di 3.207 dan write-nya ada di 3.157 terus kita coba lihat daya tahan baterainya ya dengan pengujian pakai PCMark 10, backlit mati, wifi mati, mode power di balance dan kecerahan layar di 50% seperti yang diharapkan dari laptop 2 in 1 ya teman-teman tahan lama banget menyentuh angka di 10 jam sebelum kita lanjut besti aku mau ngingetin kalau ada kalosah shopping surprise yang total hadiahnya 100 juta jadi kalau kamu ingin tahu informasi lebih lanjut boleh cek Instagram kami ya di kalosah store atau tonton video ini sampai habis mari kita lanjut lanjut kita bahas fitur dari laptop ini jadi kamu kalau beli ini kamu akan dapat digital pen dengan tingkat sensitivitas tekanannya 4096 jadi feel nulisnya itu mirip sama Wacom dan ya enak banget sih kemudian keyboardnya ini kan detachable ya jadi kamu bisa sambungin pakai bluetooth juga enggak harus nyambung ke layarnya dan berikut ini adalah penampakan dari webcam laptop ini seperti yang bisa kalian lihat guys ini bagus banget dan lebih dari cukup untuk melakukan online conference oke banget dan laptop ini juga punya kamera belakang yang kalau kalian lihat kualitasnya ya nggak terlalu bagus cuman ya nggak sejelek itulah it's good lanjut ke bagian yang ditanyain sama temen kita tadi di komen ya kamu bisa lihat detail prosesornya disini pause aja videonya memang benar kalau dia ini menggunakan Intel i5 generasi ke-12 lebih spesifiknya i5-1235U dengan TDP di 15W jadi dia ini termasuk ke jenis prosesor yang ultra low power karena tadi huruf U nya itu ya jadi dia benar-benar fokus ke efisiensi daya seperti hasil PCMark 10 tadi ya dapat di angka 10 jam jadi kita lanjut ke pengetesan di Cinebench R15 dia dapat poin di 1010 R20 single core dia mendapatkan poin di 550 dan multi core nya di 2083 looping 10 kali di R20 untuk lihat konsistensi CPU nya ya dia mendapatkan rata-rata di 1838 yang kestabilan suhunya juga bagus banget karena dia dapat maksimumnya di 60an derajat celcius yang rata-ratanya di 45 derajat celcius lanjut ke R23 di single core dia mendapatkan poin 1187 dan multi core nya di 3915 kemudian kita lanjut tes 3D rendering ya dia dapat waktu di 7 menit 13 detik untuk GPU nya sendiri dia ini menggunakan integrated iris xe graphic dan kami coba rendering di premiere single layer 1 menit god to god dan pak efek 4K dia mendapatkan hasil di 2 menit 37 detik jadi untuk tes gaming sintetisnya dia ini mendapatkan poin 3102 di Fire Strike di time spy dia mendapatkan poin 1304 dan stress test yang gak lolos dengan nilai 93,7% memang sih laptop 2 in 1 kayak gini ini tuh jarang banget lolos di stress test tapi nilainya sendiri udah 93% ya guys jadi hampir lolos it's good dan ini kita lagi nyobain tes gaming real ya di Dota 2 dengan rata kiri dia dapat average fps di sekitaran 60an dan ini kita cobain tes di CSGO ya teman-teman dia ini di rata kiri dapat fps di 30an dan berikut ini adalah data perbandingan uji Fire Strike laptop ini dengan beberapa laptop yang pernah kami uji sebelumnya kesimpulan untuk laptop 2 in 1 dari Lenovo ini yang pertama pastinya aku suka dengan keringanannya dan kemudahan laptop ini atau tablet ya ini tuh bisa dibawa kemana-mana terus juga layarnya jernih keyboardnya bisa bluetooth ada kickstand sendiri dapat stylus pen dapat headset ini ya paket lengkap beli ini tinggal pakai untuk apapun itu yang menurutku juga laptop ini cocok untuk kakak-kakaknya yang pekerjaannya itu dari mana aja ya alias WFA dan juga mobilitasnya tinggi karena sekali lagi laptop ini punya daya tahan baterai yang bagus juga terus juga buat teman-teman yang kuliah juga bisa banget apalagi dia ini juga pakai Intel generasi ke-12 ya yang pasti untuk multitasking jauh lebih responsif dan harganya sendiri guys di 15 jutaan yang sudah garansi ADP selama 2 tahun serta 2 tahun premium care yang bisa kami kasih poin rata-rata di 8,8 and that's all for today's video semoga menjawab pertanyaan dari kakaknya di komentar yang tadi ya dan kalau kalian mau lihat laptop boleh banget mampir toko kami di jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang kami juga ada di social media kalian boleh follow disini dan juga jangan lupa like jangan lupa komen jangan lupa subscribe youtube channel kami dan juga kalau misal kalian dari luar Kota Malang yang cuma mau beli juga laptop boleh banget mampir e-commerce kami disini and that's all guys see you on the next video bye-bye Kalosah Shopping Surprise Vol. A2 hadir memberikan surprise di setap pembelian barang anda dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3 total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh shopping di Kalosah dapat surprise dapat hadiah